Halo, pada video kali ini kita akan membahas materi pengantar ekonomi makro minggu keempat mengenai stabilitas nilai uang jadi kalau kita ingat dari minggu-minggu yang lalu nanti kita akan membahas masing-masing jenis dari indikator makro ekonomi di minggu pertama sudah ada membahas tentang pendapatan nasional di minggu kedua kita sudah selesai membahas tentang distribusi pendapatan saat ini kita akan membahas indikator yang ketiga yaitu mengenai stabilitas nilai uang tapi sebelum kita tahu kita bahas mengenai stabilitas nilai uang mungkin kita harus pakaian dulu definisi uang itu apa uang itu definisinya adalah stok aset yang siap digunakan sewaktu-waktu untuk melakukan transaksi jadi uang itu sebetulnya gak cuman uang tunai gitu ya yang kamu pegang baik bentuknya logam atau kertas tapi sebetulnya aset jadi nanti kamu akan lihat bahwa uang itu ada banyak jenisnya tapi gak semua aset gak sembarangan aset gitu rumah itu sebetulnya bukan uang gitu karena yang bisa termasuk sebagai uang itu adalah aset yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk melakukan transaksi jadi bisa melakukan jual beli gitu ya untuk beli barang sesuatu nah secara umum uang itu berfungsi jadi uang itu punya fungsi asli ada tiga yang pertama itu sebagai penyimpan daya beli jadi selama kamu masih pegang fisik uang gitu ya kamu masih pegang uangnya itu kamu bisa pakai uang itu untuk membeli barang di masa yang akan datang gitu dengan sejumlah itu misalnya kamu punya uang pegang uang 100 ribu gitu ya nah selama kamu memegang uang tersebut ya kamu memiliki kekuatan atau daya beli untuk membeli barang senilai 100 ribu tapi kalau misalnya uang itu jatuh hilang terselip dicuri orang rusak misalnya kecuci gitu ya di mesin cuci yaudah hilang gitu kan kemampuan kamu untuk membeli barang senilai uang tersebut itu maksudnya fungsi uang sebagai penyimpan daya beli kemudian yang kedua fungsi uang itu sebagai standar alat ukur nilai barang dan jasa jadi kan setiap hal itu pasti punya standar pengukurannya kan misalnya untuk mengukur panjang itu standar pengukurannya meter gitu atau centimeter atau kilometer jadi kalau kamu kasih tau orang kan bisa kebayang berapa jarak atau panjang atau kalau misalnya mengukur berat pakai kilogram atau ton gitu kan nah untuk menilai standar apa untuk standar nilai barang itu kita pakai uang gitu jadi misalnya kamu mau membandingkan antara dua tas gitu ya kamu mau beli tas dari merek A sama merek B nah untuk melihat apakah mana yang kualitasnya lebih baik mana yang mungkin misalnya modelnya lebih baru gitu ya atau fungsinya lebih banyak tahan lama ya kamu lihat aja harganya gitu kan yang harganya lebih mahal harusnya kualitasnya itu lebih baik lebih tahan lama jadi itu maksudnya uang sebagai standar alat ukur nilai barang dan jasa kemudian fungsi yang ketiga tentu saja uang dapat digunakan sebagai alat pertukaran atau transaksi barang dan jasa karena ini fungsi aslinya uang gitu kan ini gak usah dijelasin gitu ya udah ngerti lah oke lanjut nah bagaimana uang itu diciptakan gitu ya karena sebetulnya kegiatan ekonomi atau perdagangan itu sudah ada sebelum adanya uang nah sebelum adanya uang bagaimana orang menggunakan kegiatan ekonomi dia menggunakan sistem barter namanya jadi sistem barter itu kan pertukaran antara barang dan barang awalnya mungkin malah manusia itu memproduksi apa-apa sendiri gitu ya dalam rumah tangga nah kalau dia butuh makan dia berburu atau apa namanya bertani beternak kalau dia butuh baju ya dia nyari hewan untuk dikulitin terus bikin baju sendiri gitu kan tapi kan lama-lama semakin modern perkembangan manusia itu dia butuh banyak hal gitu dan gak mungkin bisa dia penuhi sendiri sehingga dia melakukan perdagangan contoh lah misalnya seorang petani gitu ya dia bisa memproduksi beras cuman kan dia gak mungkin makan beras doang kan butuh lauknya gitu misalnya nah terus dia punya tetangga gitu tetangga itu peternak dia beternak ayam kemudian dia ngomong sama tetangganya kan saya punya satu karung beras saya butuh telur gitu kan kamu mau tukaran gak kamu saya kasih kamu beras kamu kasih saya telur itu sistem barter nah cuman sistem barter itu kan punya kelemahan ya kelemahannya yang pertama sulit gitu cari juduhnya gitu sulit mencari orang yang membutuhkan apa yang kamu miliki dan memiliki apa yang kamu butuhkan jadi karena kesulitan tersebut makanya orang mulai berpikir bagaimana ya agar saya bisa berdagang dengan lebih mudah nah mulailah dikenalkan namanya uang komoditas jadi uang komoditas itu ada satu jenis komoditas yang mungkin dianggap sama masyarakat itu sebagai barang yang berharga gitu bisa dijual tapi juga dia bisa berfungsi sebagai alat transaksi misalnya logam mulia gitu ya emas atau perak nah kalau balik lagi ke ceritanya si petani si petani itu gak usah repot-repot gitu nyari orang yang butuh berasnya dia tapi punya apa yang dia butuh jadi tinggal bawa aja emas gitu ya terus dia ke tetangga atau ke pasar tinggal dia beli gitu misalnya dia taruh lah ke tetangganya gitu kan saya beli telur gitu dari kamu saya bayar dengan emas sebesar 0,5 gram misalnya nah si peternak itu gak harus terima berasnya si petani kan tapi dia cukup terima uang logam tadi si logam tadi si emas tadi nah sewaktu-waktu si peternak tersebut membutuhkan barang lain misalnya saya gak mau nasi saya maunya kentang yaudah tinggal dia ke tetangganya yang petani kentang dia kasih uang yang dari petani beras tadi dia belikan kentang katakan jadi lebih mudah nah cuman lagi-lagi uang komoditas ini punya kelemahan ya dia sulit untuk dibawa dia sulit untuk dibawa taruh lah misalnya kalau tadi kan kecil-kecil ya beli kentang beli beras beli telur tapi kalau misalnya kamu mau beli rumah kan susah gitu ya bawa logam berkarung-karung itu berat dan apa butuh biaya yang mahal gitu untuk melakukan perjalanan dengan logam seberat itu dan kamu harus aman gitu kan jangan sampai di tengah jalan kamu dirampok kemudian juga uang komoditas itu sulit karena tidak ada standarnya gitu ya kan emas itu kan ada yang tingkat kemurniannya sekian gitu jadi sulit secara kasat mata ngeliat itu standarnya beda ada yang bentuknya panjang ada yang lonjong gitu kan jadi sulit untuk diseragamkan kemudian mulailah ada cikal bakal bang fungsinya itu jadi misalnya kamu punya logam gitu ya terus si bang itu akan menilai logam ini beratnya berapa tingkat kemurniannya berapa kemudian dia akan memberikan sejenis kertas gitu ya atau ya kertas lah untuk untuk sebagai apa ya bukti bahwa kamu menyimpan emas di bank tersebut sebesar apa seberat berapa gram gitu nah si kertas yang diterbitkan sama bank itu bisa sebagai penjamin kan bisa kamu gunakan untuk transaksi jadi kalau misalnya kamu mau beli barang tinggal kamu kasih aja kan kertas itu ke orang lain nah orang lain tinggal datang ke bank gitu untuk mengambil emas yang sudah kamu simpankan karena kertasnya sudah kamu kasih ke dia itu namanya uang representatif jadi sudah lebih mudah gitu ya udah gak perlu bawa-bawa lagi emas berkarung-karung cukup kamu bawa kertas itu sebagai bukti kepemilikan bahwa kamu menyimpan atau mendepositkan sejumlah emas ke bank nah lama-kelamaan itu kertas kan sudah dianggap sebagai alat pembayaran yang sah gitu ya orang udah percaya gitu oh kalau kamu pegang uang kertas itu artinya ada di bank itu sudah dijamin dengan emas sejumlah barang apa sejumlah nilai yang sama gitu akhirnya lama-lama si emasnya itu dilupakan sekarang kita pakai yang namanya uang fiat uang fiat itu sekarang alat pembayaran yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah nah artinya apa kalau uang representatif itu misalnya kamu pegang uang 100 ribu 100 ribu itu artinya di bank itu dijaminkan juga dengan emas senilai sama 100 ribu tapi karena si emas itu lama-lama dilupakan gitu ya si uang fiat itu sebetulnya gak ada nilai intrinsiknya nilai intrinsik itu nilai jualnya kamu gak bisa jual uangnya gitu tapi uangnya itu hanya bisa digunakan sebagai transaksi gitu jadi kekuatan daya beli uang bukan karena adanya emas yang menjamin nilai uang tersebut tapi karena adanya tanda tangan pemerintah gitu ada izin resmi dari pemerintah bahwa uang tersebut bisa diakui sebagai alat pembayaran oke emm uang itu ada syaratnya gitu ya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah barang atau komoditas atau suatu hal lah bisa dikatakan sebagai uang syarat yang pertama itu namanya acceptability acceptability itu artinya sesuatu bisa dikatakan uang kalau misalnya dia diterima oleh masyarakat luas contohnya misalnya uang rupiah gitu ya uang rupiah itu kan dari masa ke masa bentuknya kan berubah desainnya berubah uang terbaru yang sekarang kamu pegang itu kan cetakan tahun 2016 nah waktu pemerintah itu mencetak uang yang baru dia tuh akan bilang ini uang yang lama itu akan masih bisa berlaku misalnya sampai 5 tahun ke depan nah kalau udah 5 tahun lewat misalnya tahun ini gitu ya uang desain lama itu udah gak diakuin lagi sebagai pembayaran yang sah jadi kalau kamu punya uang-uang lama tuh udah gak bisa dipakai lagi kan untuk menggunakan transaksi gitu jadi itu acceptability bahwa sebuah barang bisa dikatakan uang kalau diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah kemudian syarat yang kedua adalah durability jadi uang itu harus mampu tahan lama gitu ya tidak mudah rusak kenapa karena berhubungan sama fungsi uang tadi yang pertama uang itu sebagai penyimpan daya beli artinya uang itu kan pasti digunakan gak cuma sekali dia akan digunakan untuk berkali-kali transaksi dari A ke B B ke C C ke D D ke E terus seterusnya artinya dia akan berpindah tangan dari satu tangan ke tangan yang lain nah kalau misalnya uangnya mudah rusak kan rugi orangnya gitu ya karena uang itu merepresentasikan daya beli seseorang makanya kalau kamu lihat desain kertas uang itu tebel gitu kan gak kayak kertas biasa kalau kertas biasa itu terbuat dari pulp gitu ya dari pohon kalau uang rupiah gitu itu terbuat dari kapas jadi dia lebih fleksibel gak mudah rusak kemudian syarat yang ketiga dari uang itu harus uniform uniformity ya syarat yang ketiga itu dia harus uniform artinya dia harus seragam hanya terdapat satu kualitas kalau tadi ceritanya uang komoditas itu kan sulit ya untuk menyeragamkan standar atau kualitas dari emas misalnya tapi kalau uang yang kita pegang sekarang itu pasti kualitasnya sama jenis kertasnya sama ketebalannya sama warnanya sama ukurannya sama gitu ya jadi dia seragam uniform kemudian yang keempat itu scarcity jadi uang itu seperti barang yang lain nilainya itu ditentukan sama kelangkaannya gitu kan kalau dia sulit untuk didapatkan dia akan lebih berharga bayangkan kalau misalnya semua orang bisa mencetak uang di rumah kan berarti kan gak ada harganya uang sama aja kayak kertas-kertas apapun gitu makanya untuk dapat menjaga nilai kelangkaan uang itu uang itu harus tidak mudah dipalsukan jadi misalnya rupiah itu ada banyak pengamannya gitu ya misalnya ada garis emas kalau kamu perhatiin uang 50 ribu sama 100 ribu itu di tengahnya itu ada garis emasnya terus kalau di terawang itu ada gambar pahlawannya gitu kan jadi sekian banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya uang itu sulit untuk dipalsukan kemudian yang kelima itu portability jadi tentu saja udah kita bahas juga ya bahwa uang itu harus mudah disimpan dan mudah dibawa ceritanya uang komoditas tadi adalah dia sulit kan dia berat untuk dibawa-bawa nah kesulitan kalau misalnya uang itu sulit dibawa dan sulit disimpan itu akan menghasilkan yang namanya biaya transaksi atau transaction cost gitu ya makanya uang sekarang itu gimana caranya mudah lah untuk disimpan dan dibawa si uang kertas itu sebesar dompet gitu ya kalau uangnya sebesar kertas folio kan susah dibawa kemana-mana terus yang syarat yang ke-6 itu divisibility jadi uang itu nilainya itu harus gampang dipecah tanpa mengurangi nilainya jadi misalnya kamu punya uang 100 ribu itu 100 ribunya bisa dipecah bukannya dirobek jadi 2 ya tapi bisa ditukarkan dengan 2 lembar 50 ribu dan itu akan bisa membeli barang dengan nilai yang sama itu maksudnya divisibility nah uang yang sekarang itu punya keunggulan hal tersebut ya dibandingkan dengan uang-uang lain seperti uang komoditas dan uang representatif serta barter gitu kemudian syarat yang ke-6 itu stability ini 6 ya harusnya eh sorry 1,2,3,4,5,6,7 ini kenapa 5 semua oke jadi syarat yang terakhir itu stability bahwa nilai uang itu harus stabil kenapa karena uang itu mencerminkan daya beli seseorang kalau nilainya gak stabil misalnya uang 50 ribu hari ini bisa beli 2 kilo telur besok cuma 1 kilo besoknya 3 kilo kan orang susah ya yang itu ngebudget gitu jadi uang itu nilainya harus stabil makanya kita harus ukur nanti stabilitas nilai dari uang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati